Intro Ya kita sekarang akan menentukan determinan dari matriks berordo 3 Pada prinsipnya matriks atau determinan matriks itu adalah matriks persegi Atau yang banyaknya baris dan banyaknya kolom sama Berbeda dengan yang ordo 2 pada menentukan determinan matriks yang ordo 3 Ini ada cara yang biasanya sering digunakan yaitu dengan metode seharus Jadi metode seharus ini disini kita menuliskan lagi dua kolom yang pertama Jadi kolom 1 ini ditulis disini 4 0 8 dan kolom keduanya 3 2 6 Kemudian diapakan kemudian ya garis-garis yang searah diagonal ini dikalikan elemennya Ini tandanya adalah positif ya berarti ini juga begitu ini positif dan ini juga positif ya Nah kemudian diagonal lawannya itu dikalikan juga tapi tandanya negatif Berarti ini negatif kemudian ini negatif ini juga negatif ya Sehingga determinan matriks P itu adalah perkalian 4 kali 2 kali 9 ya Ditambah ini 3 kali 7 kali 8 ya Ditambah min 3 dikali 0 kali 6 ya Kemudian dikurang berarti yang ini min 3 kali 2 kali 8 Ini dikurang ya 4 kali 7 kali 7 kali 6 kemudian dikurang 3 ya Kali 0 kali 9 ya 4 kali 2 8 8 kali 9 72 ya Terus 3 kali 7 ini 21 21 kali 8 berarti 100 berapa ini Atau 56 kali 3 berarti 150 tambah 18 168 Yang ini min 3 kali 0 kali 6 Ini karena ada perkalian dengan 0 otomatis hasilnya 0 Kemudian min kali min 3 jadi plus 3 3 kali 2 6 6 kali 8 48 ya Kemudian ini 4 kali 7 kali 6 ya 7 kali 6 42 42 kali 4 berarti 160 ini negatif ya Min 1 6 8 ya Kemudian yang disini 3 kali 0 kali 9 berarti juga hasilnya 0 Nah kemudian ini 168 dengan min 168 ini bisa habis hasilnya berarti tinggal 72 ditambah 48 berarti 120 Maka determinan matriks P ini berarti dia hasilnya adalah 120 Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan transpose Transpose itu lambangnya adalah kalau matriksnya P berarti P transpose seperti itu Atau ada juga ada juga P aksen ada juga yang menyimpulkan dengan P aksen Artinya transpose Transpose itu artinya apa Artinya memindahkan elemen yang baris menjadi kolom yang kolom menjadi baris Berarti kalau P transpose Baris pertama berubah menjadi kolom pertama berarti 43 min 3 ini menjadi kolom seperti ini Kemudian 027 berarti 027 869 berarti menjadi kolom ketiga Nah itu adalah transpose Jadi memindahkan yang baris menjadi kolom yang kolom menjadi baris Ini tadi kolom 1 408 akan berubah menjadi baris pertama Kolom ketiga min 379 akan berubah menjadi baris ketiga Kolom kedua 3 26 akan berubah menjadi baris kedua Demikian itu adalah penjelasan dari transpose dari suatu matrik Dan ini adalah determinan dari matriks yang berordo 3 Demikian penjelasan determinan ini Semoga bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!